Sebagai relawan sudah teruji tapi belum lama, kurang lama Sebab syarat jadi relawan di Majelis Aroldo cuma satu Apa itu? Sing teklean ati minggato Yang mudah, tersinggung silahkan pergi Karena yang kumpul sama saya, mau saya singgung-singgung Mau saya hajar, kalau tersinggung silahkan pergi Oke, masalah yang paling mendasar tadi ada juga Santriwati yang bilang Habib, ini panitianya tidak seperti Habibnya Kalau Habibnya murah senyum Sorry ya, maaf Habibnya, mas Chahyo, sini kamu Sini Mas Chahyo Iya Mustafa, sini Come here Mustafa Yang nyuruh duduk situ siapa? Sini Aman-aman istrimu, sini Mustafa, sini Mustafa Suroto Carikan mas Suroto Mas Takim Mas Takim Itu pasti di belakang ngomong koyo gitu Itu istilahnya anak-anak, itu koyo gitu Nah, mas Takim, sini mas Takim Ini mantan, mas Takim ini mantan ketua Ibnu Ibnu Seragian bagian pojok Ya Yang nyuruh kamu duduk situ siapa? Kok duduknya disitu? Sabar ya Sabar ya Ngomong ngasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya juga bingung untuk ngomong apa Akan tetapi Apa yang saya ngomongkan semoga ada manfaatnya Beli Abib Nafal pernah Bercerita Pernah Berkata kepada Pas ketika pengajian Dulu di suatu tempat Itu ada kekeringan Orang kita itu bagikan air Tapi kita ini muslim Airnya Najis tapi najis ringan Kalau air itu satu desa dikumpulkan jadi satu Kalau melebih dua kolah Maka hukumnya suci Kalau pulangnya membawa air Sendiri-sendiri apa yang dibawa tadi Dan saya harap Dan semoga perkumpulan kita disini Nanti pulang dari tempat ini Kita semua yang membawa dosa-dosa kecil Yang membawa mungkin bisa dikatakan air-air najis sedikit Disini berkumpul sama beliau Insya Allah lebih dari dua kolah Pulang kita semua menjadi suci Dan kita pulang semua Semoga diampuni dosa-dosanya Ya Itu saja yang saya sampaikan Semoga berkat kedatangan teman-teman semua Saya yang disini juga bisa suci Dari saat cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Iis lewat Ustadz Ikmal lewat Padahal ini tim gali Bagian gali fondasi Ini yang gali fondasinya majestera Allah Dari mulai bangunan depan awal itu Sampai yang ini Dan sekarang lagi dibangun Ya ini orangnya nih Gak jelas gini bentuknya ini Nah ini tim gali Jadi Anda lagi menikmati hasil galiannya Nah ini juga tim gali Nah ini tim gali baru nih Mantan santri ramadhan Ya masalah itu Ramadhan itu Ramadhan ini Santri Ramadhan Kemudian ikut bergabung Jadi relawan gitu kan Sampai batas waktu Yang gak jelas kapan Ya seperti itu Tapi Tadi yang disampaikan Sama Mas Takim tadi itu Saya tak ingat-ingat Kira ngomong apa Menang bujaki ya Ngomong apa Air najis Oh iya Pernah saya ngomong gitu ya Pernah Dan itu kalimatnya Seorang ulama besar Seorang Habib Zaman dahulu kala Ketika menjelaskan manfaatnya Kumpul ya Manfaatnya kumpul Dalam fikih itu ya Dalam fikih Air yang mengandung najis Bukan Bukan Ainun najasah ya Kan ada yang Mutan najis Jadi air yang mengandung Najis Air yang mengandung najis itu Kan tidak bisa digunakan Untuk bersuci Karena mengandung Najis Tapi kalau air yang mengandung Najis tadi Kumpul Lebih dari dua Dua kolah Maka Dihukumi Najisnya itu Hilang Najisnya dihukumi Hilang Dia jadi suci Misal Kalau terkumpul Kalau terkumpul Lebih dari 216 liter Dua kolah itu kurang lebih 216 liter Begitu berkumpul air ini menjadi Lebih dari 216 liter Maka dihukumi langsung Air yang suci Dan Mensucikan Maka orang yang tadi Nuangkan air Mengandung Najis tadi Yang Tidak bisa digunakan Bersuci Begitu ngambil lagi Berubah ini Ini airnya Suci dan Mensucikan Ya suci dan Mensucikan Saya Waduh Bukan najis ini Wakeh Najisku Dosa banyak Tapi bejo Kenapa Saya tidak usah cari perkumpulan Saya didatangi sama perkumpulan Jadi saya yang jadi baknya Kan bejo Dibersihkan terus Nah itulah Tuhan rumah Kalau kedatangan tamu Seneng Pulang Dosanya diambil sama tamu Terima kasih Sudah bersedia mengambil dosa saya Maksudnya Dibawa pergi Dibantu Buang Yang datang juga begitu Datang bawa dosa Bawa kotoran Itu pulang Kotorannya dirubah sama Allah Jadi bukan dibuang Kotorannya dirubah Jadi Sesuatu yang positif Jadi sayiatnya menjadi Hasanat Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Mereka lah kaum Yang Yubadulullah Allah mengganti Sayiatih mahasanat Keburukan-keburukannya Justru berubah menjadi Catatan-catatan Kebaikan Dan ini saya sampaikan Atas Nasihat Gustakim Gustak Gustak Nama baru ya Nama baru Gustak Masing-masing itu Kita kasih nama Tidak tahu nama itu Nanti bertahan berapa waktu Karena kita suka Ganti-ganti nama Nah saat ini Namanya ganti Gustak Di sampingnya Belum Belum Makom Gusmus Belum Jangan Jangan Mustafa dulu aja deh Mustafa Sebagai relawan Sudah teruji Tapi belum lama Kurang lama Sebab syarat Jadi relawan Di Majelis Arodho Cuma satu Apa itu Sing teklean Ati Minggato Yang mudah Tersinggung Silahkan pergi Karena yang kumpul Sama saya Mau saya singgung-singgung Mau saya hajar Kalau tersinggung Silahkan Per Pergi Gampang 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 Dekle hati Minggato Kalau ada relawan Itu suami istri Dua-duanya saya hajar Saya hajar Depan istrinya Mbak Bojumu pengen Rabi menih Semukanya berubah Misalnya begitu ya Kalau istrinya Patah hati sama saya Karena saya ngomong Seperti itu Minggato Karena Mau jadi pelayan Masyarakat Pelayan umat Pelayan orang jari ilmu Harus siap dicaci Harus siap dimaki Harus siap dihina Nanti dicaci orang Dimaki orang Dihina orang Tersinggung Kalau baru Ustadznya tersinggungan Ya bahaya Bahaya atau tidak bahaya Bahaya Kalau tokoh masyarakat Tersinggungan Bahaya tidak itu Bahaya Kemudian punya pengikut Banyak tersinggungan Ngeri Makanya saya didik Teman-teman saya Jangan jadi orang Yang tersinggungan Apa ya Istrinya apa itu Hah Baperan ya Terus kalau yang Tidak berperan Namanya apa itu Easy going Iya betul Easy going Gak ngefek Itu Gak ngefek Easy going itu Terjemahnya Gak ngefek Iya betul Bodo amat Ya itu Itu syarah dari Gak ngefek Saya gak ngefek Nah Alhamdulillah EGB itu Waktu SMP itu EGB Masih bertahan Sampai sekarang EGB itu masih Bertahan sampai 2019 Hah Oh iya Betul-betul Dia punya Dalil kuat Masih ternyata Tersebut kok Barusan kan tersebut EGB gitu kan Berarti masih bertahan Jadi begitulah Alhamdulillah Majlis ini Dibentuk bersama Relawan-relawan Yang seperti ini Ini Mas Cahyo Ini saya cari Dari mulai maghrib Jadi pamitnya itu Ngepel Bawah kubah Pamitnya Tapi gak balik Balik Mas Cahyo Halo Kok kamu kelihatan cool Alhamdulillah Boleh lanjut Belum Kopinya udah habis Nasib Minum lagi Balik Harus ke Muzola ya Ada Termosnya ada kan Alhamdulillah Kemudian saya mau menjawab Kenapa Relawan-relawan ini Gak sama seperti Habibnya Habibnya murah senyum Apa namanya Ketemu orang di sapa Jalan Ayo dari mana Mau apa Di sapa Relawan ini ketemu datar Seperti papasan sama tembok Orang masuk yang gak ditanya Dari mana mau ke Kemana Didiamkan Jadi kalau marani Baru dia Diarahkan Ya kenapa seperti itu Ya memang beda Ini tim gali Ini tim ceramah Ini bagian Bagian gali Apa namanya Bonda Bondasi Yang ini tim Tim pel Bagian nge Ngepel Nyapu Dan mencari tempat yang kotor Jadi tiap pagi kerjanya itu keliling 4.000 meter ini dikelilingi Cuma untuk Untuk satu orang ini Cari yang kotor Di mana Terus difoto Jadi kalau ada Anduk-anduk Sarung-sarung yang tertinggal Di kamar mandi itu Difoto Kemudian kita bilang 5 menit gak diambil Buang tempat sampah Nah itu tugasnya Mas Cahyo Tapi seringkali Mas Cahyo gak tego Karena paham Ini sarungnya siapa Ini tahu Ini milik Ustaz Tis Gak enak Tahu dia Waduh gak enak Ini Misal begitu Nah Yang bersihkan siapa? Barang-barang Yang bersihkan teman-teman Nah masing-masing Lagi fokus dengan Tugasnya sebagai relawan Di bidangnya Belum siap Sebetulnya Belum siap Dijadikan Relawan Untuk Santri Weekend Belum siap Bukan Belum mampu Tapi belum Belum siap Nah insya Allah Nanti Santri Weekend yang kelima Dan ke enam Akan lebih siap Karena memang prinsipnya Ini Itu apa Kalau Kalau di program itu Dicoba dulu namanya apa? Ah Masih trial Jadi episode Satu sampai empat Ini Santri Weekend Versi trial Masih banyak bugsnya Masih banyak bugsnya Habib kok paham? Paham Saya yang ajarin dia Ini Tak ajarin Serius Nanti tanya Biar cerita pengalamannya Jadi programmer Di bawah bimbingan Habib Novel Yang gak paham Bahasa program Tolong jujur ya Gak jujur Awas kamu Yang jelek-jelek Jangan diomongkan Yang bagus-bagus Lu nanteng Wani Viro Tak balik Kamu mau jelek Muta bongkar Wani Viro Mbak-mbak jelas semuanya Sudah ngantuk Atau masih seger Yakin Sekarang masih panas Atau sudah mulai Rodo adem Itu kalau panas Kipas anginnya Bisa dicolokkan Mas Takim Cahyo Mus Dari belakang Kipas angin dipindah Ketengah sana Dicolokkan Diputar Ke arah cewek-cewek Mbak-mbak Nona-nona Ya biasa ya Pengakuannya Mbak-mbak tadi Panas Mbak-mbak Panas Kenapa panas Padahal udara Tidak terlampau Panas Karena ada Mas-mas Ya karena ada Mas-mas Jadi Terasa Panas Karena mas-mas disini Menyalurkan energi Wah itu ada Wanita-wanita Perkasa Ngangkat Oh ternyata nyurung Cahyo Jangan biarkan wanita Ngangkat Itu Cahyo Satu-satunya Di arah Allah Yang punya jaket Tulisannya Petugas arah Allah Mas Cahyo Petugas yang Tidak bertugas Oke Jadi jadwal Kurang padat Memang Sengaja dibuat Seperti Itu Kemudian Untuk Makanan Yang Bukan makanan Makan Siang Sarapan Makan malam Yang ada delay Itu memang Karena Trial Dan kondisinya Masih seperti Seperti itu Belum ada panitia jelas Kemudian teman-teman Saya yang Kurang menyambut Seperti saya Karena memang Mereka menempatkan Itu tugasnya Habib Bukan tugas kami Nah Saya masih punya PR Membuat orang-orang Yang bisa bertugas Seperti saya Insya Allah Contoh di episode Mungkin kelima Keenam Keenam Keetujuh Akan saya perbaiki Insya Allah Saya sudah bicara dengan Mas Fadli tadi Kita ngobrol-ngobrol Kita akan buat tim Untuk Santri Weekend ini Dari Santri untuk Santri Dari Santri untuk Santri Jadi nanti ke depannya Yang jadi panitia itu Adalah Alumnus Santri Weekend Episode berapa Siapa yang siap Mau menjadi Panitia Santri Biar apa Sampai kapanpun Suatu saat Kalau saya tahu Sudah meninggal dunia Siapapun yang Anak-anak saya Atau Kerabat Atau teman yang ngurusi Itu ya Tidak berat Kenapa Panitianya Tidak usah cari Siapapun bisa jadi Panitia SOP-nya gampang Mesem Mungkut silahkan Yang ngepel-ngepel Yang nyapunya Nyapu yang masa Masa Nanti insya Allah Seperti itu Jadi saya kumuloharon Tadi mbak yang Memberikan masukan Kemudian Untuk Santriwan Mohon maaf Sementara tidur di musola Di musola itu Udaranya insya Allah Cukup seger Ya masuk angin itu Cenderung akrab Cenderung akrab Dengan masuk Masuk angin Kemudian Ya namanya juga Berlantai kan Granit Cuman dilapisi Sama kar Karpet Itu kalau kelamaan Ya ngedok-ngedok Mungkin kalau cuman sehari Gak apa-apa Kalau kelamaan Ngedok-ngedok Saya ini Dalam setahun Tidur di atas Kasur bisa dihitung Saya punya kamar Otomatis saya punya kamar Tapi hampir gak pernah tidur di Di kamar Saya tidurnya Banyak di luar kamar Atau di ruang Tanya sama Ustaz Tis nih Yang tahu saya di Di luar kamar Atau di mobil Karena saya kalau pulang Seringkali menjelang subuh Di jalanan Saya nyetir sendiri ya Di jalanan Seperti itu Hampir ya Hampir gak tidur di Di kamar gitu Makanya anak-anak saya itu Kalau Lihat Bapaknya itu Kalimatnya Mau kemana lagi Nah gitu kan Teramah lagi Kalau bangun-bangun Bongkar lagi Itu abu ya itu Bongkar-bongkar terus Kapan selesainnya Bongkar Kan sejak lahirnya Dilihat bongkar terus Gali Bondasi Ngecor Sampai sekarang Yang dilihat seperti Seperti itu Kemudian untuk Apa tadi yang Menjadi Mungkin yang belum saya dengar Sampai jumpa